Mersawacana merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah terus digodok kementerian dalam negeri. Meminimalisir adanya benturan aturan dengan kementerian dan lembaga lain, kemendagri turut menggandeng kementerian dan lembaga baik pusat maupun pemerintah daerah. Kajian mengenai rencana Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah terus dilakukan kementerian dalam negeri dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan baik dari lembaga dan pemerintahan di pusat maupun di daerah. Langkah tersebut disambut baik pihak kementerian hukum dan HAM yang turut dilibatkan dalam proses penggodokan Revisi Undang-Undang. Rencana Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah ini juga akan dibahas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2025 hingga 2029 sebagai konsekuensi hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Kita ini menuju pada satu frekuensi untuk melakukan penataan hukum nasional bersama-sama. Jadi saya kira ada banyak pihak yang nanti akan terkait dengan penataan regulasi tidak hanya pemerintah pusat tapi juga daerah dan ketika kemudian kita bicara tentang bagaimana kita lakukan penataan regulasi ada beberapa kementerian lembaga yang memang harus berjalan bersama-sama. Dalam konteks misalnya kita menata peraturan di daerah, ini kementerian dalam negeri tentu harus terus berkolaborasi dengan kementerian hukum dan ASSI manusia. Di samping juga ada beberapa lembaga lain ya. Tadi saya sampaikan kalau kita bicara tentang kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan ke depan itu kita harus menjadikan perencanaan pembangunan nasional. Itu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam kita menyusun usulan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kolaborasi dengan segala pihak yang terlibat akan meminimalisir terciptanya undang-undang yang tidak selaras antara pusat dan daerah hingga berpotensi mengganggu jalannya pembangunan di masa mendatang. Agar kolaborasi berjalan dengan baik, Kemenkum HAM turut mendorong adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi pagar untuk meningkatkan kepatuhan. Selain itu penerapan sanksi tegas juga dirasa perlu agar peraturan dapat diterapkan secara efektif. Dari Jakarta, Nur Aryadin, INews, melaporkan.